Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Mamai Sapote Channel kali ini saya akan upload kembali yang kedua kalinya video saya tentang tutorial asik mengusir maling karena kemarin itu video saya ada masalah teknis yang harus di edit ulang inilah bahan-bahannya atau alat-alatnya pipa paralon 1,5 in ini ada 4 ukurannya 1,5 in panjangnya 3 cm ini adalah sok sok itu sambungan pipa paralon 1,5 in ada sekitar 3 3 sok, nanti kita masukkan pipa paralon 1,5 in yang panjangnya 3 cm ini ini adalah dok dok itu penutup pipa paralon 1,5 in yang sudah kita lubangi lubangi ini untuk memasukkan letter L ukuran setengah in ya letter L ini caranya lubang ini kita panasin pisau kita tusuk gitu ya kita tusuk di api kita bakar apinya dia nah ini adalah letter L 1,5 in 1,5 in ini kita ini nanti polep ya polep ini kita buat sendiri polep ini polep ini dengan terdiri dari karet ya tujuannya polep ini kita masukkan ke sini ke letter L ini nah dengan dengan pair kecil kita buat kita akalin kita tutup ini letter L nya biar polep nya itu menekan lubang dia nanti udara gak gampang keluar ini dop nya dop yang kedua ini kita lubangi tengahnya ini seperti halnya sama dop yang pertama itu kita lubangi dengan pisau yang dipanaskan di kompor sehingga jadi lubang nanti kita masukkan ini drop drop setengah in untuk ukuran setengah in drop pipa paralon yang biasa untuk keran air ini yang terpenting adalah ini pipa bygone semprotan bygone jadul ya teman-teman generasi tahun 80 pasti ngalami ini semprotan bygone jadul nanti kita buang ini tempat bygone kita buang kita ambil pompanya saja kemudian berikutnya ini adalah kayu papan kayu papan ukuran 15 cm x 15 cm atau secukupnya bebas saja ukurannya dan ini adalah nanti untuk memantik koreknya korek api magnet ini jenis-jenis yang bisa kita pakai ini kita bisa beli di toko-toko atau minimarket kecil tapi bukan minimarket yang sudah terkenal karena itu tidak ada maksudnya ada pun nanti tidak cocok ini adalah kabel elektro ini secukupnya saja ini kira-kira panjang 30 cm ini nanti kita pakai tidak terlalu panjang jadi kebetulan saya ini kabelnya kegulung kemudian ini sudah kita tahu ini lem korea ini adalah lem pipa ppc lem pipa paralon ini beberapa amplas ya teman-teman amplas cukupnya saja seperlunya kita pakai dan ini adalah ini seperti papan tapi ini dari pipa paralon yang dipanaskan yang dipres dipanaskan kemudian dipres jadinya seperti kotak nanti pipa paralon ini kita gergaji pakai letter U gergaji letter U dengan ukuran pipa paralon 1,5 in kita garis kita buat lingkaran sebelum kita gergaji dengan letter U ya nanti tengahnya juga kita lubangi ini ya kita gergaji dengan sabar soalnya agak susah itu menggergajinya nah ini contoh jadinya yang sudah jadi ini seperti ini 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 tujuannya nanti untuk pembatas pembatas daripada tabung yang kita buat dari dari sok sok sambungan pipa paralon 1,5 in nanti dengan cara kita masukkan ke dalam sok ini kita masukkan lagi paralon 1,5 in jadi dia kuat kokoh tertutup gitu ya jadi batasan pembatas tapi dilobangi dalam tengahnya ini nah tengahnya ini ukurannya setengah in ukuran bisa masuk pipa paralon setengah in ini lem untuk kabel ini cutter ini gunting oleh talapnya dan ini adalah ini cangkir dari gelas plastik ini kita sudah gergaji kita ambil jagangnya saja ini ini nanti untuk memantik seperti senjata itu ya teman-teman ayo kita lihat saja cara membuatnya selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton